Audio Jump Usai mengalami kekalahan dari Brentford, suasana di kubu Manchester United semakin runyam saja. Bahkan menurut beberapa laporan, kini mulai timbul perpecahan antar pemain. Termasuk dalam hal ini juga dialami oleh Ronaldo. Ya, pemain asal Portugal itu kini menjadi public enemy bagi squad Manchester United. Itu terjadi karena Ronaldo dianggap menjadi penyebab masalah yang selama ini dialami oleh setan merah. Sehingga kondisi itu membuat Ronaldo dikucilkan oleh rekan-rekannya. Dan untuk itu, lihatlah saat Ronaldo dijauhi oleh para pemain Manchester United, entah saat latihan maupun dalam kegiatan lainnya. Ya, pada awal musim ini cobaan demi cobaan terus menghampiri Ronaldo. Setelah rumor kepergiannya mulai menghilang, kini timbul masalah lagi. Saat Ronaldo dianggap menjadi biang keladi dalam performa buruk yang dialami oleh Manchester United. Itu terjadi karena Ronaldo dinilai berperilaku seenaknya dan tidak menghormati Manchester United. Tak hanya itu, selain tidak menghormati timnya, pemain berusia 37 tahun tersebut juga dinilai tidak menghormati Eric Ten Hag sebagai pelatihnya. Sehingga kondisi tersebut membuat para pemain Manchester United mulai geram dengan apa yang dilakukan oleh peraih 5 kali balon di or tersebut. Waktu pun terus berlanjut, dan menurut kabar yang beredar, rumor kepergian Ronaldo kembali mencuat. Itu terjadi tepat setelah Manchester United dibantai oleh Brentford pada pekan kedua Premier League beberapa waktu yang lalu. Hal yang akhirnya membuat para pemain Manchester United semakin menunjukkan kebenciannya kepada Ronaldo. Karena bagi mereka, situasi yang dialami oleh Ronaldo sangat berdampak pada kondisi tim. Dan puncaknya dilangsir dari mirror, para pemain Manchester United memutuskan untuk menjauhi Ronaldo. Di mana itu dilakukan entah saat di Carrington maupun tempat lainnya. Bahkan berdasarkan sumber yang sama, Ronaldo terlihat makan sendirian dan tidak terlihat sedang bersama rekan-rekannya di tim Manchester United. Sehingga situasi itu kini membuat jagad dunia maya ramai dengan apa yang terjadi di kubu United. Karena bukannya bersatu, mereka malah memilih untuk membuat situasi semakin runyam dengan aksi menjauhi Ronaldo. Lebih lanjut, apa yang dilakukan oleh para pemain Manchester United itu tentunya layak dipertanyakan. Karena mereka seperti tidak berkaca pada dirinya sendiri tentang penyebab jebloknya performa The Red Devil di awal musim ini. Karena bagaimanapun, para pemain Manchester United juga memiliki andil. Mengapa performa dari setan merah semakin memburuk? Bukan malah menyalahkan Ronaldo dan memutuskan untuk menjauhinya. Di sisi lain menanggapi masalah yang terjadi, Eric Ten Hag langsung turun tangan. Dirinya pun mencoba berperan sebagai penengah dan memastikan jika semuanya akan baik-baik saja. Apa yang terjadi saat ini sangatlah rumit. Namun saya bisa memastikan, jika semua akan baik-baik saja. Tim ini akan lebih berkembang lagi dan yakin akan bangkit untuk menatap pertandingan berikutnya. Kata Ten Hag pada Daily Mail. Sementara itu, selain sebagai penengah, Ten Hag juga mengungkapkan bila dirinya mulai membuka hati untuk melepas Ronaldo. Namun itu dilakukan oleh Ten Hag jika Manchester United mau mendatangkan striker top yang bisa menjadi mesin gol baru bagi kubu setan merah. Jika itu gagal dilakukan pada musim panas ini, maka pelatih berusia 55 tahun tersebut bakal mati-matian menahan Ronaldo agar tidak pergi. Karena jika bukan Ronaldo, siapa lagi yang bisa diandalkan untuk mencetak banyak gol di musim ini? Jadi itulah saat Ronaldo mulai dijauhi oleh rekan-rekannya di tim Manchester United. Sampai jumpa di video selanjutnya.